Insya Allah wendah, mata wendah bebas India lah, mata wendah bebas Singapura ini ngepial dari tanggi-tanggi Lelaki India Murtad kan istri berada di luar negara Yang mana wanita ini mengakui dirinya berasal dari Indonesia Tentunya yang beragama Islam Wow Assalamualaikum Wr Wb Dan ya, balik lagi bersama aku disini Salam Nah so guys, apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sampai-Sampai Merauke Semoga halkan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan ya, di video kali ini kita akan membahas Yang mana ini sudah viral di media sosial Malaysia Ya, saudara jiran kita yang ada di sana Ini viral di beberapa artikel juga Bahkan Facebook, Twitter, maupun per-youtubean juga Yang mana seperti di layar handphone kalian Yang kalian lihat Ini adalah salah satu artikel yang kita ambil Sudah viral di negara Malaysia Lelaki India Murtad kan istri berada di luar negara Suspek dipercayai tak berhubungan dengan ahli keluarga Sejak 3 tahun lamanya Jadi, tersangka ini sudah tidak terhubung lagi Atau sudah tidak komunikasi lagi dengan keluarganya Sejak 3 tahun sudah lamanya Nah ini dari salah satu laki-laki India Dan ini adalah salah satu wanita yang mengaku berasal dari Indonesia Kuala Lumpur 11 Serejab 1442 Hijriah Selasa lelaki warga negara tempatan beragama Hindu Yang mengaku memurtadkan wanita Islam warga Indonesia Dalam sebuah video, tular baru-baru ini dipercayai berada di luar negara Menurut sumber berdasarkan maklumat yang diperoleh hasil keterangan Daripada ahli keluarga lelaki berbangsa India Berkenaan ketika serbuan dijalankan Pasangan suami istri itu dipercayai tidak lagi menetap di negara ini Jadi mereka ini yaitu hubungan antar suami dan istri Yaitu laki-laki yang berasal dari India Dan satunya lagi mengakui bahwasannya dia dari Indonesia Nah jadi mereka tidak menetap di salah satu sebuah tempat Atau salah satu sebuah negeri gitu ya Suspek dipercayai sudah tidak berhubung dengan ahli keluarga sejak 3 tahun lalu Selama 3 tahun lamanya keluarganya juga tidak mengetahui Dimana posisi si anak ini gitu ya Si laki-lakinya gitu Bagaimanapun lokasi kebenaran beradaan lelaki itu Tidak dapat dipastikan katanya Seperti dilaporkan utusan Malaysia hari ini Ketua Polis Johor Datuk Ayub Kan Midin Fiskai Dalam satu kenyataan sebelum ini memedahkan pihaknya Menyerbu sebuah rumah di perjiranan Datuk On Sekitar jam 9.50 Malam pada hari Kamis Oke bisa dikatakan ini adalah malam Jumat gitu kejadiannya gitu ya Beliau berkata lelaki mendakwa sudah memurtadkan wanita Islam itu Sudah dikenal pasti Namun ketika serbuan dia tidak ada di rumah Nah jadi pihak kepolisian pihak polis negara Malaysia Sudah melacak lokasi seorang laki-laki India ini Begitu diserang begitu dicari ya ke tempat tinggal dia Dia sudah tidak ada lagi di rumah guys Jadi si wanitanya meminta maaf setelah dia mengetahui Dicari-cari oleh polis negara Malaysia Akhirnya dia membuat video klarifikasi memohon maaf gitu Atas percakapan sang suaminya Yang mana percakapan sang suami ini terlalu menghina Terlalu mencolok kepada agama Islam gitu Yang mana kita setiap agama Yang mana kita diajarkan untuk saling menghargai Bukan berarti perbedaan agama itu membuat kita saling bermusuhan gitu Yang mana setiap agama Baik Hindu mau apapun itu ya Pasti diajarkan harus toleransi gitu Harus menghargai agama orang lain gitu Nah jadi di video kali ini kita mendapatkan sebuah video Yang mana ucapan suaminya ini sangat keji banget menurut aku ya Karena seakan-akan buat sebuah kelompok Yang mana ingin memurtadkan orang-orang Islam gitu So jadi bagaimanapun kebenaran dalam video ini Silahkan simak video ini Let's go Nah tunggu sebentar Kenapa dia membawakan dengan bahasa India Karena kemarin gue mendapatkan informasi Supaya orang-orang Melayu tidak memahami bahasa saya katanya gitu ya Dan ada juga beberapa orang yang memang terliti gitu Yang memang paham dengan bahasa Urdu atau bahasa India Langsung ditranslitkan ke video ini guys Oke tunggu sebentar Nah di Kabbah pun mereka letak Dewa Aipan dan Aimbah Wow ini sudah keterlaluan sih menurut aku Ini kalau bisa ini harus diusut ya Ini kita akan terus pantau sampai dia ketangkap guys Ini akan aku pantau terus di channel aku ya Besok juga akan kita pantau terus beliau ini gitu ya Ini sudah salah satu pelecehan agama guys Ini salah satu pelecehan agama yang memang Ya di setiap agama sih kita kan diajarkan untuk menghormati agama-agama lain gitu Tapi dengan pembicaraan beliau ini Ini adalah salah satu sudah Gimana ya sudah menjelekkan sebuah agama Terutamanya khususnya agama Islam gitu Wow ini membawa-bawa kabbah pula gitu loh Ini patut Harus ditangkap gitu ya Harus kita usut gitu Orang-orang yang seperti ini menjadi musuh kita gitu Muratakah mereka di Indonesia, Singapura atau India Menurut aku Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!